Assalamualaikum, halo re, yuk aku share cara membuat sifon ketan hitam Ini salah satu sifon kek kesukaanku re ya, favorit banget ketan hitam Jadi dia itu keres, apa ya, teksturnya tuh beda kayak sifon biasanya sih, enak banget re Dan ini berpori ya, lumayan bagus sih, walaupun belum sempurna ya Tapi lumayan lah, warnanya lucu banget ya, kayak abu-abu gelap gitu, ketan hitam banget ya Seperti biasa sifon ya, udah gak diragukan lagi kelembutannya Ini resepnya anti gagal, aku bikin langsung berhasil re, ini re Dan aku kalau bikin selalu pakai resep ini Teksturnya, pori-porinya bagus banget, empuk banget ya, lembut Dan super-super, apa ya, kayak awan gitu loh re, gak pernah pegang awan sih, pokoknya enak banget lah Langsung aja mari kita membuat Ini ya bahan-bahannya ya, kalian screenshot aja Telurnya ini dipisahkan dulu, seperti biasa, kuning dan putihnya Gak boleh ada kotoran sedikit pun di putih telurnya ya Gak boleh ada kotoran, gak boleh ada kuning telur sedikit pun Tapi kalau yang di kuning, boleh ada putihnya sedikit Ya gitu maksudnya re, jadi yang di putih pokoknya gak boleh ada Itu kan aku kan kecemplung sedikit kan, itu harus bener-bener dibersihkan re, diambil re Kuningnya re, jadi putih telurnya itu harus bener-bener bersih Gak boleh ada noda sedikit pun Kita urus yang kuningnya dulu Ini kita tambahkan Bahan-bahannya ya, ada gula pasirnya ini sedikit Nanti juga ada gula pasir yang di adonan putih telur Vanili ya, atau vanilla, ini juga wajib biar gak amis ya re Kemudian ini mau aku mixer dulu sampai agak setengah mengembang ya Jadi gak terlalu mengembang banget gitu Pokoknya sampai seperti ini loh re, gulanya agak sedikit larut gitu Kalau bisa sih kalian pakai gula yang butirannya agak kecil ya Ditambah sedikit garam Terus kita masukkan minyak goreng, aku pakai minyak goreng bimoli Kemudian tepung-tepungannya Nanti masuknya terakhir ya, kita masukkan santan kental dulu Pakai santan karar ya Tepung terigunya pakai tepung terigu segitiga biru itu Sama tepung ketan hitam Udah kemudian ini kita mixer lagi sampai tercampur merata re Nanti teksturnya itu bakal kental cair licin gitu re Ini mixernya sebentar aja sih Sebenarnya pakai spatula juga bisa ya Pokoknya sampai asal tercampur rata aja gitu re Tuh warnanya udah bagus banget re Abu-abu gitu ya Lanjut kita urus yang putih telurnya Disini aku pakai cream of tartar Boleh digenti perasan jeruk nipis atau jeruk lemon Biar dia itu kokoh ya putih telurnya Kalau cream of tartar itu aku belinya di Indomaret itu warganya kalau nggak salah 7 ribuan re Dan bisa dipakai berkali-kali Gulanya kita masukkan di 3 tahap re ya Jadi kita masukkan sedikit, kita mixer sampai agak mengembang Kalau udah nggak mengembang kita naikkan mixernya Kita masukkan gula lagi, kita mixer lagi Kalau lebih mengembang lagi Kita terakhir masukkan gulanya lagi Kemudian kita naikkan mixernya lagi Kenapa kok mixernya speednya naikannya perlahan-lahan? Biar soft peaknya itu bagus Udaranya ngelembungnya itu nggak terlalu gede Pokoknya biar nggak gampang kempes gitu loh re Jadi kocokan telurnya itu hasilnya bagus gitu re Padet tapi mengembang gitu loh re maksudnya Kalau udah seperti ini, udah ya re stop Masih agak lembut tapi udah kaku gini Nah ujungnya seperti ini re ya Ini dibalik nggak tumpah ya Kita masukkan ke adonan yang kuning telur ini tadi Kita masukkan 3 tahap ya Kita aduknya perlahan-lahan aja pakai teknik aduk balik ya Jadi ngaduknya dari bawah terus diserok ke atas gitu re Muter-muter gini Kalau udah ini kita terakhir campurkan jadi satu Udah deh diaduk sampai tercampur merata re Warnanya jadinya bagus banget re Abu-abu terang gitu loh Agak gelap tapi apa ya Bagus gitu lah Abu-abunya kayak nyala gitu Bener-bener abu-abu re Sampai tercampur sampai nggak ada kelihatan putihnya gini re ya Ini ngaduknya pelan-pelan aja Kalau sudah seperti ini Lanjut ya ini kita siapkan Ini kalian panaskan oven dulu re ya Ini kita siapkan cetakannya Aku pakai cetakan sifon seperti ini Tentunya nggak boleh diolesi mentega sama sekali re ya Jadi biarkan aja kering gitu re ya Kalau udah dihentak-hentakan sedikit Biar pori-pori yang gede tuh bisa mengecil ya Kita oven suhunya aku pakai 160 derajat celcius selama 1 jam Kalau menurut kalian oven kalian kepanasan boleh diturunin ya selama 1 jam Pokoknya kalau kue bolu sifon ini nggak boleh terlalu panas banget re ya ovennya Udah jadi ini 1 jam pas ya Ini kemudian dibalik Karena cetakannya enak ada pembaliknya gini Penahannya jadi enak Ini kalian diamkan dulu kurang lebih 1 jam atau setengah jam gitu lah Kemudian sampingnya kalian selipet-selipet gitu pakai pisau Kalian keluarkan perlahan-lahan sampai seperti ini tuh Bagus banget ya teksturnya ini Lumayan rapi lah ya pinggir-pinggirnya aku Terakhir dicopot ininya udah jadi Ini super empuk banget Super lembut banget Ini tinggal kalian potong-potong aja Karena sifon ketan hitam ini mengandung santan Dan mengandung tepung kentan tentunya Ini kalian kalau udah jadi ini kalian plastikin Kalian masukkan kulkas re ya Karena kalau dibiarkan di suhu biasa itu kayak Sehari dua hari Agak mendekati ada bau basinya sedikit gitu re Jadi kalian ini Kalian apa ini Kalian masukkan kulkas Tapi di taruh di plastik ya Ini teksturnya bagus banget ya Walaupun pakai ketan hitam Tapi lembut Dan apa ya Kenyal-kenyal gini loh re Tuh Kalau sifon berhasil itu Waktu dipencet dia bakal balik ke bentuk semula Pokoknya ini lembut banget Enak banget lah re Ini salah satu sifon favorit ya Selain sifon pandan Kalian wajib coba bikin re ya Ini buat jualan juga bisa banget Kalian potong-potong gitu Dipotong-potong Hasilnya banyak banget re Bener-bener bagus banget sih kue sifon ini Dan kalau kalian bikinnya sesuai resep Sesuai stepnya juga Dijamin anti gagal Tuh teksturnya bagus banget kan Tinggal diplastikin aja re Kemudian disimpan di kulkas Kalau udah masuk kulkas Bisa tahan semingguan re ya Seperti ini Tinggal ditutup Diklip Nah Ini jadinya banyak banget re ya Ini aku pake loyang ukuran Berapa ya Sebentar aku liat loyangnya re ya Ukuran 20 cm Ya Loyangnya ukuran 20 cm Pake 5 butir telur Udah jadi semuanya Tinggal dijual aja Ini aku close up lagi re ya Teksturnya Duh Bagus kan Bagus banget Ini tuh Nggak terlalu kering banget Ini masih ada lembut-lembut basahnya Tapi dia waktu dipencet Bisa Membal-balik gini re Lembut Parah sih ini beneran Ini satu potong Nggak cukup sih re ini re Setengah loyang baru cukup Beneran enak banget Kalian harus coba di rumah re ya Untuk resepnya Nanti aku tulis juga Di kolom deskripsi Semoga kalian berhasil juga ya Karena kalau aku bisa Kalian pasti bisa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya